Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ahlan wa sahlan Ashabil Kerom Mari jumpa kembali dengan saya Ahmad Zaldi di Azah Channel Kali ini dalam edisi podcast Cerita Azah Saya tidak sendirian, di sebelah saya ada Kak Hasan Siapa nih nama lengkapnya nih? Anak Hasan bin Hanif bin Salimah Jufri Al Jufri, Masya Allah ya Jadi pada podcast kali ini Cerita Azah Sengaja mengundang Kak Hasan, dipanggil Kak aja ya Oh masih muda Oh Hasan aja ya Memanggil, ah tetap gak enak nih Gak apa-apa Oke Kak nih lebih enak nih Oh gak enak, kelihatan tua ya Oke, memanggil Hasan datang di podcast Cerita Azah ini Untuk menceritakan tentang camper truck ya Camper truck Nah, for your information Ashabil Kerom Hasan ini adalah pengemas atau apa disebutnya? Eh, apa Mengubah atau mentransformasi Ya, kendaraan pick up Kendaraan pick up menjadi camper Atau disebutnya nanti camper truck Nah, baik Kalau tadi sudah kenal ya dengan beliau Sekarang mari kita tanya-tanya nih ya Dan selama berjalanan Cerita Azah ini Juga saya akan tampilkan bagaimana bentuk camper truck Yang sudah diproduk Yang sudah diubah transformasi oleh Akhina Hasan ini Nah, Kak Hasan Oh, Kak Hasan lah lagi ya Jadi sudah terbiasa ini Sudah berapa lama ini membidangi atau menyenangi Suka mentransformasi mobil menjadi camper van Atau camper truck ini? Kalau untuk apa Merubah mobil camper ini Mungkin 7 bulan ya 7 bulan Baru 7 bulan ini Tapi untuk apa Bidang pekerjaannya sendiri Dari awal belajar itu tahun 2000 Tahun 2000? Iya Awal belajar ke bengkel itu tahun 2000 Oh, sebelumnya memang ada bidang apa Sebelum di camper truck ini? Bengkel last Bengkel last Bengkel last Ashabil kiram ya Ashabil Terus? Ya, Alhamdulillah Berkembang, berkembang, berkembang Sekarang Senang desain otomotif ya Terutama otomotif Pada saat booming nih Rame orang camping Orang camping Orang camping gitu Nah Karena coba untuk buat mobil camping Mobil camping Jadi Ashabil kiram Kalau bingung Camper van atau camper truck ini Ya mobil camping ya Kalau dulu camping konvensional itu Pergi ke satu tempat Ke hutan Pakai tenda Sampai sekarang pun banyak Masih pakai tenda Tapi mereka bawa mobil Jadi mobilnya parkir Sebelahnya tenda Jadi campingnya sebelah mobil Persis Tapi kalau yang ini? Kalau yang ini Kita bawa Di atas mobilnya Kita campingnya Nah mungkin nanti Kak Hasan bisa Memberikan foto-fotonya ya Ini Ashabil kiram Nanti ini kalau mau lihat Setelah ini Saya akan tunjukkan nih Sebelum banyak berbicara ngobrol Dengan Afina Hasan Nah Lihat gambar-gambar berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Termasih kendaraan-kendaraan Menjadi camper van atau camper truck Itu ada jenis-jenis kendaraannya tidak? Kalau jenis kendaraan banyak ya Dari bus yang dirubah jadi camper van Ada motor home Namanya mobile home Motor home Motor home Terus ada caravan Ada camper van Ada camper van Ada camper van Dan stealth camper Nah perbedaannya kalau yang motor home itu Mobil yang isinya itu udah kayak rumah Kayak apartemen Nah untuk yang Itu motor home tadi? Iya itu motor home Mobil yang dalamnya sudah? Ya seperti bus Yang dirubah dalamnya udah kayak apartemen Oke Berarti besar ya ini? Besar Di dalamnya ada kasur Kamar Kamarnya bisa ada dua Kamar mandi lengkap Semua ada di dalam Gimanalah apartemen studio Studio Ya apartemen studio Seperti itu ya Kemudian Yang kedua nih Untuk yang caravan Itu model yang ditarik Ditarik oleh Mobil Caravan mobil yang Oh seperti ini mungkin Kalau di film-film itu kayak Sirkus ya? Narik di belakang Itu caravan Caravan itu Jadi mobil Dia narik caravannya Caravan ini nanti Dalamnya itu udah kayak rumah juga Tapi terpisah antara Terpisah antara mobil Mobil dan fasilitas Fasilitasnya Jadi ditarik Sama mobil Nah kalau yang camper van Yang ketiga nih Yang ketiga ini camper van Itu dengan ukuran yang lebih Kecil ya dari motor home Tapi dalemannya juga sama lengkapnya Ada kasur Ada dapur Ada kamar mandi Terus yang Yang keempat Yang keempat Yang keempat Yang camper truck Camper truck ini Sistemnya Dia bisa numpang Di mobil pickup Jadi bisa diturunkan Bisa dinaikkan Nah fungsinya Apa Camper truck ini Pada saat Mau dipakai Kita bisa Naikkan ke mobilnya Tinggal luar jalan Tapi pada saat Mobilnya pengen kerja Campernya bisa diturunin Jadi fleksibel ya Bisa ditaruh Di atas Apa namanya itu Pick up ya Pick up nya bisa dilepaskan kembali Jadi bisa Double fungsi ya Double fungsi Camper truck gitu ya Tapi itu hanya Khusus mobil pick up saja Dan sejenis pick up lainnya Mungkin bisa semua Pukulnya jenis semua pick up Itu dua tiga empat Kalau modelnya Udah camper truck itu Ada slide in camper Slide in camper truck Istilah Kalau di luarnya Nah kalau untuk yang stealth Yang stealth Ini yang kelima Ya yang kelima Itu untuk mobil yang kecil-kecil Misalkan Avanza Ada yang pakai sedan Kayak Di Apa Mobil yaris mungkin mobil saya bisa diubah Ada yang pakai Aila Aila Daihatsu Aila Daihatsu Aila Itu Aduh saya di Di Youtube itu Orangnya Indonesia juga itu Dia udah keliling Indonesia Pakai Aila Itu gak ada Gak ada kendala Kak Hasan Mengenai beban Sudah di standarkan semua Enggak Kalau yang stealth camper ini Jadi di dalamnya Itu cuma Ada kasur Cuma bagian belakangnya Dirubah Cuma jadi kasur aja Tapi untuk kelengkapan Ada wastafel Kompor dan lain sebagainya Itu di luar Disusun di luar Disusunnya di luar Jadi dia Biasanya Perlengkapannya Ditaruh di dalam mobil Pada saat camping Dikeluarkan dari mobil Di mobilnya Belakangnya itu Udah Berubah Jadi Kasur Puzzle lah Mungkar pasang ya Hanya Tempat tidurnya Ada di dalam mobil Mungkin jok belakangnya Dihilangkan ya Dihilangkan Pasti di hilangkan Seperti model-model Mobil-mobil sekarang Yang sofa belakangnya Bisa dilipat Dan lurus Bisa dipakai tidur rata Jadi begitu Sambil geram Ada lima Yang pertama tadi Motorhome Motorhome Yang kedua Caravan Yang ketiga Tadi camper van Camper vannya sendiri Yang keempat Camper truck Yang kelima Stealth camper Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton